Tiada salahnya seorang perempuan mengambil jalur medis untuk mendapatkan anak yang sehat dari sel telurnya sendiri. Seperti sejumlah selebriti ini yang memilih membangkukan sel telur mereka demi memiliki anak di usia yang mungkin sudah tak muda lagi. Dari artis dalam negeri hingga mancanegara, ingin tahu siapa saja? Simak beritanya dalam deretan selebriti yang melakukan freeze egg untuk kesehatan sang calon buah hati mereka. Dalam berumah tangga, perceraian memang sudah menjadi momok yang sangat menyeramkan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh Ola Ramlan. Berpisah dengan Aufar Hutapeya pasca 10 tahun bersama, artis multi-talenta ini pun harus rela menjadi single parent untuk menghidupi ketiga anaknya. Setahun dirundung pilu namun Ola tak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia tetap fokus merawat diri dan ketiga anaknya hingga memikirkan masa depan untuk sosok baru yang ingin mendampingi hidup barunya. Terlebih lagi Ola pun sudah mempersiapkan sel telur yang dibekukan untuk calon suaminya yang mungkin menginginkan keterunan di kala usia Ola yang sudah tak lagi muda. Keputusan Ola dalam melakukan egg freezing ini sudah ada sejak seminggu yang lalu. Hingga saat ini ia masih aktif jalani program dari dokter untuk kesehatan sel telurnya. Mendengar kabar yang saling berciutan di media, lantas benarkah jika anggota dari geng cendol ini lagi tertarik sama berondong? Hal ini tampak selaras dengan pernyataan Ola sebelumnya yang ingin menerima sang kekasih di usia apapun itu. Sebelum resmi berpacaran dengan Maxim Butir, rupanya Luna Maya sudah menyiapkan sel telurnya juga loh untuk sang calon suami tercinta. Lagi-lagi terendus alasan yang serupa dengan Ola Ramlan. Luna yang kini telah berkepala empat itu sudah memikirkan dari jauh-jauh hari jika nantinya ia akan menikah dan memiliki anak di usia tua. Oleh sebab itu, ia sempat mengunjungi Singapura meski akhirnya gagal dan kembali berlabuh di dokter di Indonesia. Ya, tentu saja aktris super sibuk ini harus rela mengosongkan jadwal pekerjaannya demi bisa melakukan egg freezing. Ada pun alasan lain bagi Luna untuk melakukan pembekuan sel telur ini lantaran jodoh yang tak tahu kapan datangnya. Meski sosok Maxim saat ini telah berada di depan mata, namun keduanya pun masih belum berbicara mengenai pernikahan mereka. Hanya heboh pemberitaan dari artis tanah air yang melakukan egg freezing. Paris Hilton, aktris asal Amerika ini pun sempat trending di pemberitaan barat lantaran dirinya yang memilih tempu jalur egg freezing untuk melahirkan anak keduanya. Hal ini bermula saat Hilton berbincang-bincang dengan Kim Kardashian, yakni seorang aktris sekaligus kawannya yang telah melakukan egg freezing lebih dulu. Pelantun lagu Stars Are Blind ini pun pada akhirnya memulai egg freezing-nya pada tahun 2020 silam dan telah memasuki program bayi tabung pada tahun ini. Bersama sang suami Carter Room, tentu Hilton mendapatkan dukungan penuh untuk memiliki bayi di usianya yang ke-40 tahun. Namun sayang, Hilton tak akan meletakkan janinnya di dalam rahimnya, melainkan sang ibu penggantilah yang akan mewakilkannya. Hal ini telah mereka putuskan di saat Hilton menyatakan dirinya alami trauma dikala melahirkan anak pertamanya, yakni di saat pelecehan seksual terjadi di masa kecilnya. Itulah sederet selebriti yang menempuh egg freezing demi mendapat keturunan di usia mereka yang sudah tak lagi muda, meski cibiran dan pro-kontra bisa saja berdatangan. Namun, hal itu tak sedikit pun mengurangi rasa sayang para wanita ini untuk melahirkan calon anak mereka secara sehat.